Hai guys, welcome back to my youtube channel, it's me, Tiris Buat kamu yang baru dateng ke channel aku, thank you so much udah dateng ke channel aku Dan buat kamu yang udah balik lagi ke channel aku, thank you so much udah balik lagi ke channel aku Seperti di judulnya di video kali ini, aku mau nge-review dan juga tutorial pake produk-produknya something Baik beberapa skincare-nya maupun makeup-makeupnya, oh my gosh, gak sabar Oke, selalu langsung aja kita ke review dan juga ke tutorialnya Oke, jadi pertama aku mau pake Seriously 24K Gold Essence-nya dulu Jadi ini tuh adalah serum vitamin C gitu Nah, fungsi serum ini tuh adalah membantu mencerahkan kulit dan melembabkan kulit, mempersiapkan kulit sebelum pemakaian makeup Jadi, si 24K Gold Essence ini selain bisa dijadikan sebagai serum yang dapat melembabkan dan juga mencerahkan wajah Ini juga bisa dijadikan sebagai primer Nah, ini tuh bisa digunakan setiap hari, pagi dan malam Tapi kalo misalnya kamu pake di siang hari, itu make sure untuk selalu pake sunscreen Nah, ini tuh dia lucu banget karena dia mengandung gold flakes gitu, jadi terasa sangat mewah Terus ini tuh botolnya dari kaca, jadi produk yang ada di dalamnya ini tidak mudah teroksidasi Nah, cara pakenya itu tuangkan satu, dua, tiga, empat, lima, lima tetes Di petunjuknya sih lima sampai sepuluh tetes, tapi kamu pake aja sesuai lebarnya wajah kamu tuh selebar apa gitu Nah, ini aku pake lima tetes aja Dan ini cara pakenya tepuk-tepuk ke wajah gitu Terus aku bilang ini tuh duknya Varsali yang warna putih tuh Jadi kalo kamu pengen beli Varsali yang botol putih itu dan menurut kamu itu kemahalan, kamu bisa cobain ini karena ini tuh like literally duknya Varsali itu Jadi di dalamnya tuh ada gold flakes-nya juga dan bisa dijadiin sebagai primer selain sebagai perawatan kulit Nah, serum ini tuh cepat menyerap dan juga terasa ringan This is good dijadiin sebagai primer karena dia tuh ada efek techy-nya gitu Efek techy ya, bukan lengket Jadi techy itu kayak semacam magnet gitu Jadi ini akan membuat makeup nempel lebih baik Nah, kayak soalnya aku mau pake Game Changer 3 Peptide Eye Concentrate Gel Jadi ini tuh adalah eye gel yang mengandung tiga jenis peptide yang berfungsi merawat kontur kulit area mata, tanda-tanda mata kelelahan seperti munculnya lingkaran hitam, kantung mata, Kerutan dan penuaan pada mata akibat paparan sinar biru Serta merawat kehalusan kelembapan dan kelembapan area sekitar bapak mata sehingga mata terlihat lebih segar Jadi paparan sinar biru itu adalah dari laptop, dari HP Apalagi kalo misalnya kamu matiin lampu terus kamu nonton HP itu radiasi paparan sinar birunya ke wajah itu lebih kuat Jadi bikin kulit lebih cepat rusak juga gitu Nah, ini tuh aku suka banget sama produk ini karena dia tuh ini aplikatornya Dia udah dapet aplikatornya, udah ada literally aplikatornya tuh udah nempel di packagingnya Terus ini kalo ditempelin ke mata gitu, ke area mata itu rasanya kayak adem banget Dan rasanya kayak gak mau berhenti untuk pake ini karena saking enaknya, saking nyamannya gitu terus kayak relaxing banget Kayak pergi ke suatu tempat yang indah gitu terus gak mau mau pulang, gak mau mau udahan Nah ini tinggal kamu pencet, cara pakenya tuh tinggal di pencet aja dikit terus di aplikasi gitu Ini tuh kayak jenius banget gitu gak sih? I mean like dia bikin dari keramik terus pas begitu di aplikasi gitu langsung rasanya adem Sebenernya sebelumnya produk luar itu ada juga yang ngeluarin bentuknya kayak gini Tapi aplikatornya tuh dari besi, bukan dari keramik Kalo ini tuh kayak dari keramik gitu terus ademnya tuh kayak langsung merasa banget Oh my gosh, aku gak mau berhenti karena ini saking enaknya, saking relaxingnya gitu loh Ini tuh bener-bener pulling sensationnya tuh kerasa, bener-bener fresh, segernya tuh kerasa Dan juga lembabnya tuh kerasa, bayangin aja dia mengandung 3 peptide, jadi mengandung 3 peptide Dan si eye cream ini tuh sebagai produk lokal yang mengandung ingredient yang sangat bagus kayak gini Ini tuh menurut aku harganya terjangkau banget Ini tuh bisa dipake di pagi dan juga di malam hari Dan kalo misalnya kamu pengen lebih fresh lagi, batu yang di atasnya ini lebih dingin lagi Kamu bisa masukin ke dalam kulkas Tapi gak usah dimasukin ke dalam kulkas, kan ini kayak udah adem banget gitu di mata Nah yang keren lagi, ini tuh juga bisa dipake di under makeup Dan bikin concealer kamu gak gampang ngecrack karena bahwa mata kamu tuh lembab Oke selanjutnya aku mau makeupan pake something copy paste breathable cushion Btw aku udah pernah review cushion ini di video yang berapa bulan yang lalu gitu Tapi yang aku review disitu adalah shade sirene 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 Dan aku suka banget sama si cushionnya ini Karena ini udah repurchase Nah yang paling aku suka banget tuh puffnya sih Ini puffnya tuh mantuk banget Jadi dia gak menyerah banyak produk gitu Terus kayak hemat gitu ngambil dikit Tapi coveragenya bagus Dan bahkan aku tuh sering banget pake si puffnya ini Ini buat aku pake untuk ngeblend foundation aku yang lain Karena puffnya tuh sebagus itu Terus ini tuh buat di under eye juga lumayan coverage Terus bisa dipake tidur Ada skincare nya Jadi kalo misalnya kamu masih makeupan pake si cushion something ini Terus kamu ketiduran gitu atau kamu manger Beresin makeup yaudah Gak apa-apa gak akan bikin jerawatan Karena dia mengandung skincare Tapi lebih baik sih makeup ya dibersihin ya Oke selanjutnya aku mau pake ini untuk di bawah mata Nah oke selanjutnya aku mau pake si alisnya dulu Pencil alisnya Jadi namanya something brow wish Jadi kalo misalnya sebelumnya kamu pernah pake ABH Anastasia Beverly Hills yang brow wish So this one is similar Ini salah purchase kayak si Anastasia Beverly Hills brow wish itu Baik bentuknya maupun segalanya itu bener-bener mirip sama ABH brow wish Tapi ini like literally harganya jauh banget Lebih murah Ditewe si brow wish ini aku juga udah repurchase dua kali Okur selanjutnya aku mau pake eyeshadownya Ini eyeshadownya namanya Something Superstar Palette Nah ini tuh si eyeshadow ini pigmentasinya gila bagus banget Terus falloutnya tuh dikit banget Kamu bisa bikin look dari yang simple, daily, natural Sampai yang glamour red carpet bold look gitu Pake palette ini doang Aku bisa bilang kalo si Something Superstar Palette ini adalah Dunia Urban Decay Born to Run Palette Nah ini adalah warnanya Born to Run dan ini adalah warnanya Something Literal ini warnanya Something tuh mirip-mirip sama Born to Run ini Oke jadi di look kali ini aku mau bikin untuk kayak holiday look gitu Karena ini juga bulan Desember So holiday is in the corner So this one is holiday look for you Okay guys jadi ini kayak keren banget gitu Itu karena glitternya tuh bisa di-pack pake kuas Jadi ini kuasnya gak aku basahin dan aku juga gak pake glitter primer Dan ini glitternya nempel dengan baik di kuas aku bisa di-pack di kuas dan warnanya keluar juga di mata ini keren banget sih glitternya Okay so here's the eye look ini udah jadi Dan kalo misalnya mau lebih extra tambahin aja eyeshadow glitter gitu dikit Tapi bagi aku sih ini kayak udah cukup gitu Ini udah cukup glam tapi natural Okay selanjutnya aku akan pake eyeliner dan bulu mata palsu And I will be right back to you with the face palette Okay next kita akan membahas dan juga akan menggunakan face palletnya Namanya adalah Dulce Vita Face Palette Jadi di dalemnya itu terdiri dari 8 pen Ada 1 highlighter, ada 1 bronzer, ada 1 glitter blush on, ada 5 matte blush Jadi ini tuh yang glitter blushnya itu dia keren banget Menurut aku sih agak-agak mirip warnanya sama Nars Orgasm gitu Jadi dia matte tapi mengandung glitter gitu loh Mirip deh pokoknya sama Nars Orgasm Ini adalah yang warna Liz Nah oke karena cuma ada 1 warna bronzer So aku mau pake ini bronzernya namanya adalah Dragon Okay terus selanjutnya aku mau pake ini highlighternya namanya Doroti Nah ini tuh warna highlighternya juga bagus Warna highlighternya tuh netral Terus udah gitu dia gak mengexemplate pori-pori Jadi glitternya tuh cukup kecil, cukup halus, gak colky Nah oke selanjutnya aku mau pake blush onnya Jadi karena aku hari ini wake up matanya kayak gini Agak-agak orange-orange gitu Aku akan mencampur warna Molly dan Liz Oh my gosh warnanya cantik banget I really love the shades percampuran antara Liz dan Molly Cantet Liz dan Molly ini cantik banget Oke selanjutnya aku mau pake lipstick dulu And I will be right back to you dengan kesimpulannya Oke so here's the final look Pake makeup-makeup dari Something Dan juga skincare-nya dan juga complexion-nya Oh my gosh I really love the look today Oke jadi kesimpulannya produk yang sangat recommended sekali Itu yang pertama adalah cushion-nya Dan ini Seriously 24K Gold Essence Ini adalah pasangan yang sangat serasi sekali Oke selanjutnya I really love the Game Changer 3 Peptide Eye Concentrate Gel Ini wajib banget kamu miliki, wajib banget cobain Wajib banget Dan untuk semua produk Something yang aku cobain tadi Itu semuanya tuh sukses Semuanya berhasil Jadi semuanya recommended Gak ada yang gagal Please banget Udah harganya tuh terjangkau banget Kualitasnya bagus banget Pigmentasinya bagus Kualitasnya oke Packagingnya juga oke Jadi yaudah recommended semua Ya sorry banget Gak ada kekurangan di produk-produknya Something gitu Oke segitu aja review dari aku Semoga review kali ini membantu Finally you reach the end of the video Kalo kamu suka sama channel ini Jangan lupa untuk hit the subscribe Dan juga pencet loncengnya Jangan lupa untuk kasih aku jempol Dan juga tinggalin aku komen I'll see you guys again on my next video Really really soon with more exciting video Of course stay healthy but gorgeous Thank you so much for watching Love you so much as always Bye